Halo, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di pertemuan ke-14, di pertemuan HCI kita kali ini. Kita akan obrolin soal praktikum mengenai pembuatan UI. Sebelumnya saya informasikan pada teman-teman bahwa kita uasnya minggu depan, on paper. Jadi itu uasnya dengan kondisi pengumpulan tugasnya sih. Jadi online juga. Enggak, enggak tertampus. Itu selanjutnya, jangan lupa uasnya dikerjain. Terus di sini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya kita membuat suatu design UI. Mungkin ini skill-nya, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Tapi ini juga sangat berguna untuk bikin TA. Karena di bab 3 TA kalian itu isinya adalah Mata kuliah metodologi penelitian, karena bikin framework dan itu seperti ya. Terus ada ADSI, bikin DFD, use case-nya seperti apa. Terus ada HCI, bikin perangkat tampilan UI-nya. Tampilan UI ini juga saya gunakan di uas untuk kalian belajar bagaimana caranya bikin UI yang bagus. Oke, kalau saya share screen mengenai ini. Mengenai kita juga pertemuan sebelumnya mengenai HCI, kita punya tiga contoh kasus yang sudah kita bahas sebelumnya. Yaitu pertama punyanya Veli, ada punyanya Vivi, ada punyanya saya juga. Di sini kalau misalkan kita lihat punyanya Veli itu dia bikin suatu tampilan antar muka. Kayaknya menggunakan balsamik di sini dia berbasis web. Terus kalau saya nanti itu ada berbasis mobile, jadi bentukannya seperti ini kurang lebih. Dan aplikasinya sangat banyak sekali yang bisa kalian pilih untuk membuat tampilan-tampilan seperti ini. Saya sarankan kalau misalkan di Windows bisa pakai balsamik. Kalau misalnya selain itu juga ada Microsoft Visio untuk di Windows. Kalau misalkan kalian di Mac ada Omni Gravel di situ. Atau misalnya kalau misalnya pakai yang online itu banyak sekali pilihannya. Misalnya yang saya pernah pakai itu Wireframe Pro. Tapi sekarang saya akan coba menggunakan Draw.io. Pilihan saya jatuh di Draw.io karena apa? Dia itu terintegrasi dengan Google Drive jadi free, unlimited. Tidak ada batasan kalau misalkan di Wireframe Pro itu ada batasan. Misalkan kalau dia sudah pakai berapa item, dia sudah tidak bisa dipakai lagi. Harus berbayar kemudian walaupun bagus. Di Wireframe Pro bagus. Tapi kalau di Draw.io juga cukup nyaman. Sekarang saya digunakan di Draw.io itu untuk menggunakan flowchart biasanya. Tapi juga tidak kalah untuk kita bisa membuat tampilan antar muka. Saya akan ajarkan untuk membuat tampilan yang seperti ini. Saya akan bikin login, saya bikin dashboard, dan saya bikin ini. Tombol tambah dan juga akan saya terapkan di mobile device. Untuk tampilan di mobile device seperti apa. Saya akan, lah saya belum join ya. Kelas B di 14. Di sini saya share screen. Di sini ada tampilan web. Saya pakai Edge. Jadi di kesulitan saya waktu berpindah ke Macbook adalah saya tidak punya aplikasi yang sering saya gunakan untuk UI. Jadi saya berpindah-pindah dan akhirnya saya akan, saya ketemu website untuk menggambar. Jadi ini online ya. Jadi kalau sekarang kayaknya tidak online juga komputer kita tidak bisa bagus bekerja. Kalau misalkan jaman saya beberapa tahun yang lalu ya di angka 2015-an gitu ya. Masih bisa lah menahan diri untuk tidak online. Tapi kalau di 2022 kayaknya kalau tidak online sulit gitu. Saya masih bisa beliin foto untuk tethering untuk bisa dapat ini. Koneksi ke laptop saya. Jadi sekarang sudah jamannya untuk online ya. Jadi saya di sini menggunakan draw.io. Kelamatnya draw.io. Hasilnya seperti ini. Dia akan terhubung dengan Google Drive. Di Google Drive itu nanti kalian bisa daftar menggunakan Google. Ini akan muncul ke koneksi ke Google Drive. Saya biasanya menggunakan ini. Terus ini ada usernya di sini ya. Kalau di sini bisa kalian pilih create new diagram. Di sini ada berbagai macam jenis diagram yang dikenalkan. Ada basic. Ada diagram kelas seperti apa kan. Swim lane seperti apa. Ada bisnis. Jadi misalkan kalau di sini ada bikin mock-up-mock-up bisnis. Bikin Fisbon yang terkenali. Bikin Fisbon atau bikin timeline kerjaan perusahaan. Ada di sini. Bikin chart. Misalkan bikin kayak gini. Dia bikin struktur organisasi ya. Di sini ada cloud computing misalkan kayak AWS gitu. Jadi bikinnya apa aja di sini. Terus ada engineering misalkan di sini kayak bikin auto SMA atau berapa ohm. Saya ingat ya berapa ampere gitu. Berapa volt gitu. Jadi di sini kalau bikin apa namanya. Tekangan listrik lah. Flowchart mungkin di sini ada flowchart yang seperti ini. Jadi flowchart yang seperti ini kan. Ini sering kalian gunakan ya. Flowchart model kayak gini. Terus di sini ada map. Yaitu misalkan kalian disuruh menampilkan suatu penjabaran gitu. Itu mapping ya. Terus ada network. Di sini seringnya kalian mungkin kayak gini nih. Bikin apa namanya nih. Yang bikin jaringan lah ya. Bikin. Apa saya. Ih di ujung. Sudah. Itu yang bikin jaringan lah ya. Aplikasi. Paket racer kalau saya namanya. Masih ingin bikin. Terus di sini ada yang macam-macam. Misalkan di sini kayak apa ya. Ini mungkin kayak bikin team goals gitu. Misalnya di sini ada othernya. Nah software di sini ada. Ini ada apa nih. Ini kayaknya. Itu. ERD kayaknya. ERD ya. Ada relationship diagram lah di sini kan. Ini ada physical data model. Conceptual data model yang kayak gini. Bisa jadi juga kayak gini bentuknya. Kan foreign key, unique key gitu. Primary key. Gitu. Terus di sini ada tabel mungkin kayak chart-chart. Pencapaian berapa persen kayak timeline. Kita bikin timeline. Nah UML di sini ada beberapa tampilan UML yang kalian juga bisa pelajarin di sini. Ada UML yang seperti ini. Ada tampilan gitu. Ini yang diagram fan misalkan. Kalau kalian ingat ada diagram fan misalkan untuk otomatika kan. Ada di sini. Di situ kemudian ada di sini ada wireframing. Wireframing maunya kayak gimana. Ada website tampilan apa kayak gitu. Atau di sini bisa bikin kayak website gitu kan tampilannya. Ada di sini ada layouting. Biasanya di sini layouting untuk nulis ya. Untuk copywriting gitu misalnya. Ada di sini. Saya create new diagram. Saya biasa pakai blank diagram aja supaya standar. Di sini saya kasih nama. belajar buat UI plus BD. Bisa langsung saya create di sini. Tapi karena saya itu sudah punya folder khusus untuk menyimpan datanya. Saya pakai. Saya tidak menyimpan di root folder. Di root folder itu adanya yang paling luar dari sebuah Google Drive. Sekarang saya pakai yang saya sudah punya yang bikin. Yaitu saya bikin di draw.io. Saya punya ini. Saya select. Nanti akan tersimpan di sini. Loading. Nah ini adalah tampilan dari draw.io. Ini adalah tampilan dari draw.io. Di sini ada grid. Nanti kalian itu pakai snap-snap grid-nya supaya lebih nyaman ya. Di sini ada tampilan dari ini ya. Dari value ya. Kita akan coba duplicate yang mudah-mudah aja. Nanti kalian bisa pelajarin lebih rumit di rumah. Dosennya cheating banget ya. Sekarang kita bikin login. Login. Kita akan coba login. Saya biasanya. Di sini shape-nya bisa kalian ubah-ubah ya. Yang di sini. Saya aktifkan Android, iOS, sama mockup. Jadi saya akan menggunakan di mockup. Mockup di bagian form. Apa container. Container-container. Nah saya pakai yang bagian browser Windows. Saya sesuaikan pesarnya misalnya segitu. Ini mungkin ya. Terus karena si dia bikin kayak gini SMA PGRI 4D Pasar. Saya ganti juga. Di sini ya. Kayak gini aja SMA PGRI 4D Pasar. Lagi ada bikin logo. Logo. Kalau misalkan kalian malas cari. Kalian bisa search di sini. Logo. Coba more research. Ada yang lebih keren gak logo. Wah logo ini. Wah ini keren. Contoh. 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 Nah saya buka di sini. Ini nama saya kasih di sini. Text ya. Logo kayak gitu. Bukan merek sepatu. Tua banget sih. Merek sepatu yang logo. Oke. Kemudian saya buat di sini. Saya copy paste aja. Bisa di copy paste dengan mudah. Alah di sini saya buat untuk username. Kemudian saya buat untuk password. Kan tadi. Terus untuk itu. Saya pakai yang namanya text box. Ya saya pakai ini. Nah. Karena ini gede banget nih. Saya sesuaikan. Ada di sini nih. Nah di sini saya ganti ukurannya jadi 12. Manis. Enggak saya di sini. Satu lagi saya bikin di bawahnya. Username-nya akan saya agak deketin. Oke. Karena di username saya agak panjang ini. Masa udah gak begitu panjang. Di sini saya ganti textnya misalkan username ya. Terus di sini saya ganti dengan password. Karena passwordnya itu rencananya bintang atau apa. Saya ganti pakai ini aja. Selanjutnya kita bikin button. Saya males. Saya searching aja. Buttonnya ada berbacem-bacem di sini. Saya pakai yang ini aja. Yang standar aja. Oke. Ini saya kecilin dikit. Ini tombolnya batal. Habis itu saya copy. Habis itu di sini ada simpan. Login. Kurang lebih seperti itu. Coba saya cek lagi punya Veli ya. Siapa yang agak kecilin dikit. Pak mungkin ini kurang rata tengah pak ya. Nanti dibenerin sendiri. Ya. Disesuaikan lagi ya. Ini kurang. Benar sih. Kurang keren sih. Karena terlalu ke pinggir ya mungkin. Nah. Maybe kayak gitu. Ada logo. Ada tulisan logo. Ada username password. Seperti ini batal. Jadi saya lebih suka. Kalau misalnya username lebih panjang daripada password. Biasanya kita punya username lebih panjang daripada password. Jadi saya berikan. Kondisi textbook yang lebih besar. Gitu. Oke. Kita sudah selesai logo. Saya mau bikin dashboard. Jadi kalau misalkan kalian tanya. Apa ada aturan tertentu. Gak sih bikin UI. Gak. Kalau saya sementara. Ini gak ada dulu ya. Kita free aja gitu. Mungkin kalau misalkan secara profesional. Mungkin ada aturan tertentu. Yang harus kalian pahami. Tapi kita disini nyampe aja dah dulu kan. Oke. Kita selanjutnya bergerak ke alaman dashboard. Seperti itu isinya disini dia nulis nama isim A nya gitu. Gak panjang dikit lah. SMA PGRI 4D pas. Panjang kan. Saya tarik lagi. Habis itu saya disini bikin apa ya. Saya bikin menu bar lah ceritanya ya. Menu bar saya pakai ini aja. Saya pakai ini aja. Saya taruh di dekat sini lah. Kurang lebih. Jadi ini jadinya dashboard. Abis itu saya bikin apa lagi lanjutnya. Itu ada data user. Ada data kelas. Itu data siswa. Ada data kelas. Ada data tahun ajaran. Kurang lebih seperti itu. Terus dia bikin ini. Dia bikin. Halo. Selamat datang. Kurang lebih disitu. Abis itu dia bikin. Nanti dia bikin ini. Satu aja. Jadi nanti dia bikin disini adalah. 80 persen. Siswa. Lunas. Oke. Terus dia bikin. 20 persen. Siswa. Menunggak. Kemudian dia ada bar chart. Jadi saya pakai bar chart aja ya. Saya searching bar chart. Akhirnya saya nemukan yang kayak gini. Ceritanya. Ya ini bar chartnya seperti itu. Terus dia kasih nama bulan. Jadi dia punya nama bulan. Disini ada Januari. Disini ada Februari. Saya biasanya ngasal-ngasal gitu aja sih. Naruh objeknya sekarang. Setelah objeknya udah selesai. Baru saya rapiin. Kemudian rata tengah. Nah rata tengah. Abis itu ini rata tengah. Abis itu ini rata tengahnya sama ini. Ini rata tengahnya sama ini dan itu. Jadi rasanya sudah cukup mirip ya. Jadi kalau misalkan ini. Saya rencana bikin ini. Ya mudah-mudahan udah cukup mirip. Jadi udah mirip lah harusnya. Tinggal disesuaikan. Oh ini pak. Phone-nya digedein. Oh iya ada phone-nya digedein. Abis itu dapet. Phone berapa dia nih. Gak segitulah. Cukup ya. Ya kurang lebih seperti itu. Terus rencananya saya mau bikin ini nih. Tambah. Tambah yang disini. Untuk itu saya rencananya ngambil di container yang bagian. Kalau gak salah ini. Nah Windows. Saya bikin. Dia bikin tambah. Ya udah. Saya ganti aja disini. Tambah data user. Itu misalnya. Ada username, nama, nama, telepon, jabatan. Berarti saya pakai gini. Ini dan ini saya copy. Saya copy. Saya bawa ke Windows ini. 1, 2, 3, 4. Jadi ada username. Ada nama. Ada no telpon. Ada jabatan. Oke. Jadi disini username, username. Kemudian disini ada nama kan. Nama. Kemudian disini ada nomer telepon. Mungkin saya bikinnya kayak gini. Kemudian disini ada jabatan. Terus disini ada tombol. Tombol ya. Ada button itu. Untuk simpan. Tombolnya taruh disini. Ya. Mirip. Username biasanya agak pendek. Habis itu nama agak panjang. Habis itu nomer telepon lebih pendek. Karena 16 digit. Jabatan agak boleh agak panjang sedikit. Style saya adalah selalu membuat kondisi ini. Ya. Karena. Ini akan jauh lebih mempermudah user. Untuk misalnya dia punya feeling untuk mengisi apa. Oh kayaknya username yaudah pendek-pendek aja. Kalau nama mungkin selengkap-lengkapnya. Lebih itu nomer telepon ya mungkin hanya 16 digit maksimal. Atau 14 digit maksimal. Yaudah diisi. Seperti itu. Penjabatan. Jadi setelah itu saya rapiin. Dan seterusnya. Oke. Ingat yang saya buat ini bener-bener sederhana ya. Jadi mungkin ketika teman-teman nanti mau buat yang lebih baik lagi. Dengan senang hati. Keren banget. Sudah bisa seperti itu ya. Jadi ini masih basicnya banget. Basicnya basic. Ya. Selanjutnya. Saya coba. Bikin tampilan mobile ya. Tampilan mobile. Coba saya pakai Android. Android sama iOS sama kayaknya. Coba. Coba saya ada tampilan landscape juga lah. Ada pembanding. Kalau iOS. iOS. iOS ini iOS apa nih? Oh iOS HP ya? Wih iOS HP ya? iOS lama nih. iOS UI. Ini iOS lama ya? iPad. Icon. Ya dia pakai iPad. Tapi ya lebih keren ini. Tapi. Kalau rancangan saya lebih suka yang itu putih. Ya coba salah kayaknya. Kayaknya sama aja ya. Kayaknya sama aja tuh. Gedean layarnya si Android. Gak tahu. Oke. Saya malas membuat sedu kasus baru. Jadi saya akan konversi aja ini ya. Ke bagian itu. Mobile phone. Oke. Ah logonya ketinggalan. Logo ketinggalan. Selanjutnya saya akan. Apa ya? Taruh-taruh elemennya kesini lagi. Saya akan taruhin misalnya disini. User name ada disini. Karena di mobile phone agak pendek. Jadi saya gak paksain buat masuk semua. Jadi gak bisa samping-samping. Karena dia. Gini yang lebih pendek. Jadi saya lakukan. Saya taruhnya kayak gini. Kemudian ada tombol batal mungkin disini. Ada tombol login disini. Mungkin seperti ini tampilannya. Untuk tampilan mobile ya. Kurang lebih. Kurang lebih ada tampilan seperti ini. Mungkin kalau kalian mau mengembangkan di bagian portet. Kemungkinan ini beberapa game. Misalnya. Kalau misalkan kalian mau bikin game. Ada yang edisi portet. Mungkin. Apa ya? Mungkin disini ada. Apa ya? Waktu ya? Timing gitu. 20. Kalian bikin timing gitu. Anggap seperti ini. Kemudian apa ya? Kira-kira disini ada skor mungkin ya. Skor. Itu. Kemudian apa ya? Basic. Anggap ini ada. Apa nih? Trackbar gitu. Habis itu disini ada jurus-jurus. Ada jurus-jurus. Ada. Ada jurus-jurus lah. Habis itu. Kayak gini mungkin. Misalkan kayak gini. Saya bikin Mobile Legends. Habis itu. Disini ada. Ada player. Ada player. Ya. Gitulah. Apa dia mau ngapain. Bucat-bucat ya. Cuih gitu. Dia seorang bawa pedang dan bawa tameng warna apa? Ini kayak tameng. Saya putar dikit. Yes. Ini adalah tameng. Oh. Eh keren, keren, keren. Jadi bisa bercanda seperti itu. Jadi nanti ini tergantung sama kalian kreativitasnya seperti apa. Saya menggunakan draw you. Dan tampilan saya sangat sederhana sekali. Mungkin bisa main-main di sebelah kiri ini. Disini ada beberapa style. Misalkan ini saya akan ganti style-nya jadi warna yang berbeda. Ini kayak gitu. Ini ada jurus. Ini ada wuti warna merah. Ini ada jurus kedua. Ini jurus terakhir. Ini. Ya. Seperti itu bisa diwarnai. Bisa di customize lagi. Mungkin kalian akan pelajari lebih lanjut soal itu. Misalnya. Ini rencananya kalian simpan. Caranya adalah ini yang kalian perlukan itu di-block. Jadi saya jarang sekali nge-block semuanya. Baru saya potom-potom manual. Enggak. Saya biasanya satu. Kayak gini aja. Abis itu saya lakukan ini. File. Export as. PNG. Saya sering pakai PNG. Selection only. Abis itu saya transparent background. Abis itu saya lakukan shadow. Saya suka sama shadownya. Abis itu saya export. Grid-nya gak usah. Export. Saya download. Kayak gitu. Saya open aja langsung ya. Sep. Begitu saya open. Akan muncul seperti ini. Ini PNG-nya agak gitu ya warnanya ya. Jadi ada warna hitam jadinya disini. Karena background dari Android agak transparan. Coba kita export yang lain. Nah misalnya ini. Saya block. Seperti ini. Abis itu saya export. PNG. Transparent selection shadow. Saya sukanya itu. Kalau saya open. Nah hasilnya seperti ini. Nah itu yang kalian copy paste bawa ke Word. Kemudian kalian isi penjelasan. Dan itu akan jadi pekerjaan was kalian. Oke. Seperti itu. Untuk pembuatan Draw.io tutorial. Ada di internet banyak banget tutorial soal ini. Itu saja. Untuk tutorial Draw.io. Sebelumnya saya ingin open question. Untuk mata kuliah ini bebas. Apakah dari awal sampai akhir juga boleh. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya. Sebelum kita kayaknya minggu depan. Udah puas. Online. Ada yang ingin pertanyaan? Ada yang untuk quiz bisa disampaikan. Pak mau nanya ya. Yuk. Ini kan buat interface kan ya. Yes. Boleh gak pakai tugas yang emang sudah jadi gitu. Sebelumnya kan udah disuruh buat tugas interface. Terus pakai tujuh dia gitu kan. Boleh gak apa-apa. Iya itu maksudnya. Gak apa-apa. Kalau udah ada gak apa-apa. Itu yang penting dikasih penjelasan yang bagus. Yang penting kamu buat sendiri. Jadi tahu caranya sepertinya. Sebenarnya saya ngajarin kenapa bikin interface. Supaya teman-teman itu bisa belajar membuatnya sih gitu. Kalau misalkan Nisan sudah ada. Yaudah gak apa-apa. Yang penting Nisan. Tugas kapi kemarin Pak. Yuk. Gitu ya. Iya. Oke. Thank you. Yang lain ada pertanyaan? Ada yang ingin diunlock? Untuk quiznya yang mungkin ketinggalan? Aman ya. Kalau misalnya ada yang ketinggalan soal quiz. Nanti bisa diinfo di grup. Nanti saya open lagi ya. Untuk quiznya. Gitu. Oke. Kayaknya seperti itu aja. Untuk pertemuan kali ini. Kayaknya udah mantep nih. Ya jadi mohon dipelajari lagi. Terutama di HCI ini. Untuk yang berhubungan langsung dengan TA. Adalah pembuatan UI-nya. Kalian harus tahu. Tools yang kalian gunakan apa. Sukanya di mana. Saya gak memaksakan. Oh harus ini software-nya? Enggak. Jadi banyak sekali ada software. Ada web. Yang bisa menyediakan layanan. Pembuatan UI. Jadi itu kalian pelajari dengan bagus. Pelajari lebih lanjut seperti apa. Seperti itu ya. Oke. Itu aja kurang lebih untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan insight yang bagus. Buat hidup kalian. Oke. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih sudah join di kelas online. HCI pertemuan ke-14. Itu aja untuk malam ini. Terima kasih. Selamat malam. Dadah. Terima kasih. Saya jadikan untuk live ya. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Silahkan. Terima kasih. Selamat malam. selamat menikmati